Dalam rangka memeriakan Hari Bakti PU ke-75, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang melakukan penanaman seribu bunga dan rumput hias di sepanjang terotoar Jalan Angkatan 45, Kota Palembang. Bertepatan dengan hut PU ke-75 tahun, Dinas PUBM MTR melakukan penanaman bunga dan rumput hias. Sepanjang terotoar Jalan Angkatan 45 menjadi tempat yang akan ditanami bunga dan rumput hias yang indah. Penanaman seribu bunga dan rumput hias ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas PUBM, Bapak Dharma Budi. Kepala Dinas PUBM menjelaskan, penanaman bunga dan rumput hias ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang kelima dalam Hari Bakti. Sebelumnya, PUBM sendiri sudah melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya lomba tumpeng, lomba dance, dan kegiatan lainnya. Untuk hari ini, rangkaian kegiatan kelima, yakni penanaman bunga dan rumput hias dengan tujuan untuk mempercantik dan menghijaukan Kota Metropolitan Palembang. Yakni penanaman bunga dan rumput hias dengan tujuan untuk mempercantik dan menghijaukan Kota Metropolitan Palembang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan sumsel maju. Hari ini adalah rangkaian dari kegiatan anak-anak menyambut Hari Bakti Kew yang ke-75. Kegiatannya merupakan penanaman bunga, monggung-monggung, untuk mempercantik dan berkawar dalam kegiatan Pantai Pembang ini. Kurang lebih ada 1.000 bunga yang kami tanam, apabila kami dapatkan juga dari Dinas Pera Kapi Kota, sehingga dapat dilakukan penanaman ini. Punculannya adalah kita akan mengajak masyarakat dan masyarakat dalam rangka melestarikan alam misalnya ini. Kata tema metak, peringkat dalam hari Bakti PU adalah pemerintah dalam rangka melestarikan alam. Satunya adalah rumah penanaman. mempercantikan alam. Hampir seluruh pengawai kita, kita carangkan di sini. Kurang juga terhadap langkang dengan ajar. Semoga ini mempampirkan juga pengawai yang lain. Nah, kalau untuk infrastruktur di Hizun Solo sendiri, saya ingin kembangannya sudah rapat, saya ingin? Sesuai dengan paparan Pak Buntuk kemarin, di Wintang kemarin, kita sedang menipu terbawa kondisi jalan sudah hampir 100 persen dalam kondisi baik kursi. Nah, jadi, yang kita unanggaran 2.000, 1.000 nanti, kita hanya sebagian besar menguahkan kursi yang berkalau. Dan peningkatan sudah besar. Tampak lagi dengan pembangunan kuasa jalan. Jadi, kepada waktawan yang kalau jadi, silakan, kebaru, kondisi jatuh akan nyamal. Kalau, kita siap. Tarket kerempat, Pak? Yang ini disampai, Pak? Apa, Pak? Tarket Pak Kudus, sepertinya 3 tahun. Ternyata kita bisa laksanakan dalam 2 tahun. Nah, karena ini sudah selesai. Tarket berikutnya adalah membuat kekuatan jalan baru. Satunya yang jadi 4 tahunan 2021 nanti adalah dari Bali menuju Cilawan. Nah, ini yang kita fokuskan. Tarket kedua, Cilnam. Cilnam sudah selesai. Tahun ini Cilnam sudah selesai dan Cilnam. Beda sama Cilnam. Cilnam Dijadwalkan pada hari Jumat besok akan dilanjutkan dengan kegiatan olahraga GOES bersama dari kantor Kejakabaring. Untuk selanjutnya, Cilnam bersama beberapa kegiatan dan rangkaian dalam memeriakan HUD PU ke-75 ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.